Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Bawian TV di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi Video TikTok yang terkena Pelanggaran teman-teman Nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Dari Bawian TV Nah buat yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke kita lanjut teman-teman ya Kita masih buka aplikasi TikTok ya Disini ya Disini Di bagian notifikasi ya Jadi kita lihat di bagian notifikasi teman-teman Nah di bagian aktivitas Nah disini ya Ada pembaruan akun Nah disini hasil banding videomu Ini hasil banding videomu Nah disini teman-teman ya Ini adalah video yang terkena pelanggaran Ya Di TikTok saya Nah jadi ada dua ini Yang jelas ya teman-teman ya Kalau misalkan video anda itu terkena pelanggaran di TikTok ya Nah video saya yang berhasil pulih Yang ini teman-teman Yang ingin membuat WhatsApp Jadi Ini ya cara agar WhatsApp tidak bisa ditelepon Nomor tidak dikenal Nah Ini karena Pendeteksinya itu adalah robot ya teman-teman ya Jadi Dia langsung Terkena pelanggaran Ya Karena saya merasa video ini tidak melanggar Kemudian saya banding ya Nantinya pasti ada kolom banding teman-teman Anda klik videonya di bawah nanti ada Ada semacam tulisan untuk Apa ya istilahnya Untuk banding ya Silahkan anda klik banding Nah kemudian Nanti di atas itu ada tulisan banding Klik banding itu Nah tinggal tunggu aja teman-teman Ya tidak lama nanti kalau misalkan video anda itu tidak melanggar Itu akan dikembalikan Ada juga video saya yang melanggar teman-teman ya Jadi memang ada kata-kata kunci yang Istilahnya yang melanggar ya Melanggar disini Kami telah memeriksa video kontenmu Memutuskan konten ini melanggar panduan komunitas Jadi ada kata-kata yang memang disitu ada pelanggaran Ya kemudian Video ini tidak bisa kembali teman-teman Ya kemudian bagaimana kalau misalkan video itu sudah kita banding Kemudian Videonya Masih tetap tidak bisa dikembalikan ya Artinya memang melakukan pelanggaran Ya teman-teman hapus aja videonya gitu ya Videonya Nah nanti bagaimana untuk peringatan akun ini Masih ada seperti ini Ya kita nanti Kalau sudah videonya tidak ada yang melanggar ya Kemudian nanti kita laporkan gitu ya Di pengaturan privasi Kemudian di bagian ini teman-teman Di bagian Di bagian ini laporkan masalah Nah kemudian pilih akun dan profil Nah kemudian disini Ada Kelola akun ya Atau misalkan Sesuaikan dengan yang cocok Misalkan yang mana Mengedit profil misalkan nih Nah lainnya misalkan Nah disini Tidak Ya Pilih tidak Perlu bantuan lainnya Nah kemudian Disini teman-teman ya Silahkan anda screenshot Kemudian disini jelaskan Ya jelaskan Permasalahannya Misalkan anda ingin menghapus ya Peringatan akun ya Seperti itu Ya nanti dikirim teman-teman Nanti kalau misalkan Ini memang sudah Tidak ada yang melanggar Nanti akan Dihilangkan Sama tiktok Ya mungkin itu saja Teman-teman yang bisa saya berikan Di video kali ini Semoga informasi Dibermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya